Keputusan sangat tegas, Nova Arianto langsung lakukan ini, jelang laga Timnas Indonesia versus Kepulauan Mariana. Timnas Indonesia U17 dipastikan tampil dengan skuad berbeda dalam laga kedua kualifikasi Piala Asia U17-2025. Pada pertandingan kedua, skuad Garuda Muda akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara di Stadion Abdullah Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Mishref, Jumat, 25 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengatakan jika anak didiknya harus menjalani pemulihan fisik usai, melakoni pertandingan pertama. Seperti diketahui, Matthew Baker Chies berhasil meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah, Kuwait, Rabu, 23 Oktober 2024. Rotasi pemain yang dilakukan Nova Arianto itu tentu untuk menghadapi pertandingan kontra Australia mendatang. Duel kontra Sokerus, julukan Australia, tampaknya akan menjadi penentu. Siapakah yang keluar sebagai juara grup G? Ada beberapa pemain yang mungkin akan kami simpan tenaganya agar nanti saat pertandingan ketiga lawan Australia, pemain-pemain dalam kondisi yang bugar. Ujarnova Keputusan pelatih berusia 44 tahun itu untuk melakukan perubahan pemain itu berkaitan dengan mundurnya Lebanon dari grup lainnya di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mundurnya Lebanon pun cukup berpengaruh terhadap Indonesia dan negara di grup lain. Pasalnya, AFC langsung mengubah regulasi yang menentukan standar tim yang lolos ke putaran final. Berkurangnya, jumlah kontestan itu pun memaksa AFC untuk mengubah penghitungan poin untuk 5 runner-up terbaik. Poin dari peringkat 4 dan 5 dari masing-masing grup tak akan dihitung. Artinya, hasil pertandingan melawan tim juru kunci di setiap grup tidak diperhitungkan dalam penentuan runner-up terbaik. Karena sekali lagi, dengan regulasi yang baru, kami harus mencoba memilih-milih lagi siapa pemain yang bisa tampil saat lawan Mariana termasuk lawan Australia. Paparnya Sebagai catatan, kemenangan atas Kuwait pun membawa Garuda Muda duduk di posisi kedua klasemen grup G dengan 3 poin. Puncak klasemen grup G saat ini masih diduduki oleh Australia yang berhasil menang besar atas Kepulauan Mariana Utara di laga perdana mereka. Sokerus berhasil menggasak Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 19-0 di Stadion Abdullah Al-Kaifa Al-Sabah. Kamis, 24 Oktober 2024, dini hari WIB. Pertandingan kontra Australia sendiri baru akan berlangsung, 27 Oktober mendatang. Jelang laga penentuan kualifikasi Piala Asia U17, Nova Arianto ungkap persiapan Garuda Muda, pelatih timnas Indonesia U17. Nova Arianto menyampaikan bahwa pihaknya fokus menghadapi dua laga penting. Grup G kualifikasi Piala Asia U17-2025, peluang Garuda Muda lolos ke putaran final. Piala Asia U17 terbuka lebar usai. 2025 mengandaskan Kuwait 1-0 pada Rabu, 23 Oktober 2024. Lalu, Garuda Muda pun mesti memastikan nasibnya dalam dua pertandingan pemungkas lawan Kepulauan Mariana Utara dan Australia. Timnas U17 perlu mengamankan posisi puncak klasemen grup atau setidaknya runner-up untuk lolos melalui jalur peringkat dua terbaik. Nova Arianto mengungkapkan, dengan mundurnya Lebanon dari babak kualifikasi, maka situasi persaingan untuk lolos ke putaran final berubah. Pasalnya, hasil laga lawan tim peringkat terakhir grup tidak akan dihitung untuk penentuan peringkat dua terbaik. Undurnya Lebanon membuat Indonesia berpeluang, mesti mengandalkan hasil laga lawan Australia dan Kuwait untuk lolos via jalur peringkat dua terbaik. Posisi juru kunci di grup H saat ini dihuni oleh Kepulauan Mariana Utara yang dilibas Australia 19-0 di partai perdana. Dengan mundurnya Lebanon, hanya peringkat 1-3 yang akan dihitung. Kata Nova, Kamis, 24 Oktober 2024, timnas U-17 sendiri akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara lebih dulu pada Jumat, 25 Oktober, sebelum menghadapi Australia. Nova Arianto menyebut pihaknya akan melakukan rotasi untuk menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Rotasi diperlukan karena timnas U-17 akan menghadapi lawan terkuat di grup Australia hanya dua hari berselang, Minggu, 27 Oktober. Laga melawan Australia kemungkinan akan menjadi penentu lolos atau tidaknya Garuda Muda keputaran final. Nova Arianto pun mengaku tim pelatih Garuda Muda telah melakukan evaluasi usai menang lawan Kuwait. Ekspersi Bandung itu menyoroti pentingnya menjaga ketenangan dan konsentrasi bagi penggawa timnas U-17. Kita tahu di pertandingan pertama, para pemain kelihatan tegang, nervous. Saya kira itu wajar dan semoga di pertandingan selanjutnya, para pemain bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan. Kata Nova dikutip kompas.com Setelah menelan kekalahan telak 0-19 dari Australia, Kepulauan Mariana Utara tetap percaya diri menghadapi timnas Indonesia U-17. Pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Kuwait, Jumat 25 Oktober Mariana Utara tidak mampu berbuat banyak melawan Australia yang merupakan salah satu tim favorit di grup G kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Gawang Mariana Utara sudah kebobolan 12 kali di babak pertama, sebelum Australia menambah 7 gol lagi di babak kedua. Federasi Sepak Bola Kepulauan Mariana Utara, NMIFA, mengatakan kekalahan telak 0-19 dari Australia benar-benar jadi pelajaran berharga. Pertandingan pertama kami di kualifikasi Piala Asia U-17 2025 merupakan pertandingan yang penuh tantangan karena kami menghadapi tim kuat Australia. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan kami, ini hanyalah awal dari perjalanan kami. Setiap tim hebat harus mengatasi kesulitan, dan setiap pengalaman di lapangan membantu kami tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Tulis pihak NMIFA melalui Instagram, selanjutnya Mariana Utara akan melawan timnas Indonesia U-17 yang juga salah satu tim favorit. Pada laga pertama, tim Aswan Nova Arianto berhasil mengalahkan Tuan Rumah Kuwait 1-0. Dengan keunggulan kualitas, timnas Indonesia U-17 diprediksi bisa meraih kemenangan dengan skor besar saat melawan Mariana Utara. Namun, prediksi itu tidak membuat timnas Mariana Utara U-17 gentar melawan Indonesia. Kami bangga dengan para pemain kami karena mampu menghadapi persaingan yang ketat, dan kami percaya pada potensi mereka untuk meningkat di setiap pertandingan. Tidak selalu papan skor yang menentukan kesuksesan, tetapi pelajaran yang dipetik, tekad yang ditunjukkan, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Untuk para penggemar kami, terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan. Jalan menuju kehebatan dibangun dengan kegigihan, kerja sama tim, dan keyakinan. Kami akan terus maju, tumbuh, dan bangkit bersama. Tulis pihak Enmifa. Terima kasih telah menonton!